Bruno angkat, semua upaya Hedon tadi masih belum sampai Stefanovic, dipadamkan dengan mudah oleh Ricky Fadrin Tandas baru saja tekanan dari Persebaya dan Privat Barga Oh, lepas Privat Barga, lolos dia, Privat Barga Lagi, lagi ia jalan dengan berapa yang dipakai skor Terima kasih telah menonton! 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 Dengan nomor punggung 37 Ini lah dia Privat Privat Barga Dengan nomor punggung 41 Irfan Jaya Selanjutnya Dengan nomor punggung 44 Kadek Aram Dengan nomor punggung 73 Siapa lagi kalau bukan Jojo Mulyana Selanjutnya Dengan nomor punggung 74 Mohamed Mohamed Rashid Orang-orang pemirsa Indonesia Yang baru saja bergabung bersama kami Di Stadion Kapten Iwayan Gita Tapi siapa anda yang tersebar di seluruh provinsi Kota Kabupaten Kecamatan Kelurahan RT RW Yang tersebar di seluruh tanah air Kita akan segera lihat Berapa Subuhan duel dari Pekan K16 BMI Liga 1 Sergadu Tridatu Bali United Berhadapan dengan Baju Ijo Persebaya Surabaya Ya butuh waktu kita pakai Abang Riwasid Untuk segera memulai pertandingan ini Dan saya rasa jika kita berkaca dari dua pertemuan Di musim lalu Ada dendam yang harus dibalaskan oleh Persebaya Surabaya Bukan hanya dua kali kalah Tandang dan tandang Tapi dibuat tidak bisa mencatat gol Saat itu Baju Liga Ada lupa di sini Terlaksana pertandingan dari Pekan K16 Bruno Sudah mulai data Dia mendekat di otak penalti Bruno Dua pemain datang menjaga Upadak Joe Penglengde tadi Dengan sebuah tembakan kaki kiri Memang inilah transisi yang cepat Yang biasa dilakukan oleh para pemain Persebaya Kita bisa Tapi ini memang masih jauh dari arah teman Bahkan yang sudah berpulang Masuk Javits Oh Berbahaya tadi pemirsa Kita saksikan Skepa serangan dari Bali United Mulai masuk crossing-crossing Kedalam kotak penalti pertahanan Persebaya Berbesar Dan itu adalah total 40% Dari total Boleh dihasilkan Bali United Secara keseluruhan Musum lalu Adrian Kavian Meletuk bola yang sebuah Hedot Oh Soya Momoto tadi Mengincar peluang pertamanya Bagi Persebaya Surabaya Bagi kalian lihat Terjadi pelanggaran kali ini Di luar kotak penalti Bola melambung Coba ditanggap oleh Adika Situasi berbahaya Bali United Dan Ricky Padrin Masih hidup peluang dari Bali Bagi Raidin Barga ada di sana Coba untuk melanggari lawan Rasis Oh Penalaman baik Inja Menanggap oleh Baon Kami Tapi Tidak 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 Oh Lepas Dan kita lihat Krivo 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 Selamat Krivo Barga Dami Tiba-tiba muncul Di dalam kotak penalti Memanggapkan situasi Dengan kodok Dan membuat Sergadu Tri Gatu Menghancurkan pertahanan koko Yang dimiliki oleh Bagi Raidin Bali United Persebaya Surabaya Hanya dari peluang kedua yang berbahaya Bali United bisa mencetak gol Sebelumnya Peluang The Rashid Dan kali ini kita lihat Umpan dari Berbesa masuk Ada heading Ada Rashid Yang memberikan sentuhan Tapi Tapi Kita lihat Terakhir yang memasukkan bola Adalah Privat Barga Luar biasa Privat Barga Kita lihat Tidak terkawal sama sekali Tidak 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 Devanovic Membuang peluang Terakhir tadi Di Bapak pertama ini Bagi Persebaya Surabaya Telah tendangan bebasnya Melambung Jauh tadi 45 menit Bapak pertama Pemirsa Indusial Kita saksikan Persebayaan Tidak 2 puluh Pemirsa Tidak 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton